Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Adik-adik Kakak-kakak Mas-mas, mbak-mbak Terpancar Oke guys Hari ini Satu unit panter dengan kendala Ketika kita belok Kanan, tapi mundur Jalannya ya, belok kanan Berarti bannya ini ke dalam sini Set Kalau banyak ke dalam berarti Ini kesana Oh salah, belok kiri guys Ini di depan ya Linknya di depan, berarti kalau belok kiri mentok Terus kita jalannya mundur Ada lubang sedikit bunyi kelentang Nah, apakah Yang terjadi Kalau seperti itu, cari dulu Cari dulu, digoyang-goyang Kalau posisi didongkrak Rodanya mbok goyangin Kanan kiri, dari depan belakang Gitu Gak Gak ada pengaruh Kemungkinan Ini nih Kocaknya belum parah Tapi ketika donkrak nyambuk turunin Kamu belokin Dibelokin Sat-sat-sat Ini goyang Ini kan nempel di sasis nih Idil harem nih Mohon maaf Ini pengerjanya kurang rapi Karena ini bahannya tipis Kalau mau dibuat rapi Bolong Nah, kalau sininya gak aman Biasanya ini Kocak nih Idil harem Namanya Kalau Cari orinya Sekitar Rp950.000 Sekarang Terus ada beberapa Merek lagi Rp55.000 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 Itu Merek Rp55.000 Itu banyak sekali Sekarang guys Jadi pusing Jadi perdebatan Yang Jepang Yang Korea Yang Cina Yang Negro Itu gak ada yang ngawet Kalau jalannya Kondisinya Seperti tempatku Kan Di Pedesaan Jalannya itu Banyakan Masih Semi-permanen Ini uang Jawa Itu Nyebutnya Geragal Geragal Onrlah Apa ya Pokoknya Lapisan pertama guys Dari tanah biasa Terus dikasih batu Gitu ya Sudah Alhamdulillah Ya Kalau jalannya Seperti itu Kondisi lapangannya Seperti itu Pasti si Idil Arm ini Tirot Itu Gampang banget Rusak Nah Kalau yang murah-murah Tirot Dibiliin Baru aja Gak apa-apa Basing Merek apa Masih Kepakai Tahunan Tapi kalau ini Idil Arm Idil Arm Itu Powaling Kalau di tempatku Paling awet Kepakai 6 bulan Itu kalau Mobilnya Dipakai terus Kalau mobilnya Jarang pakai Ya tahunan Gitu kan Cuman kan Kita belum lupa Kemarin belinya Berapa 450 ribu 750 ribu Sudah rusak lagi Nah ini Ini masih original Bawaan mobilnya Bawaan Dari pabriknya Dulu Terus Kemarin Tak saranin Daripada kita Beli Mahal Dibuat aja Gitu Nah ini Silinya Belum dipasang Nah ini Silinya Belum dipasang Sengaja Kemarin Habis buat Kemarin Aturan Tak buatin Kontennya Di tukang Bubutnya Tapi Waktunya Gak ada Lempoh Aku Repot Nah ini Kita buatin Busingnya Dari Teplon Liatan Busingnya Disini Disini Kan ini Haslinya Busingnya Plastik Tipis Terus pendek Segini Paling Kalau ada Dari sini Dari sini Tadi Segini Nah ini Tak buat Lebih panjang Dari sini Seginilah Palingan Tak buat Lebih panjang Yang sini Juga Lebih panjang Dari senak Tengah sini Gak Gak Seberapa Ada Banyak Sepis Cuman Dimodifikasi Di tengahnya Kan biasanya Ada Ada Paretan Sini Di asnya Di dalam Sini Itu Supaya Buat Tempat Buat Tempat Narok Si Grease Ini kan ada Nepplenya Buat Narok Grease Disini Jadi Kalau dipompa Gemuk Nanti ada Disini Terus Si Asnya Digerinda Ulir Gini Atau Silang Gini Juga Gak Apa-apa Yang penting Buatnya Kayak Gini Usahakan Si Teplonya Kenteng Gak Bisa Diputur Tangan Gak Bisa Gak Bisa Diputur Tangan Insya Allah Hawet Teplonya Kenteng Sampai Gak Bisa Diputur Tangan Kalau Dipasang Ini Nah Kalau Dipasang Kesini Masih Bisa Muter Karena Power Staring Terus Yang Bikin Suara Tadi Yang Di Awal Video Konteng Gitu Tadi Ini Pigment Arm Ini Ada Bekas Ini Mentok Sama Setelan Apa Pembatas Stopper Stopper Belok Stopper Belok Tempat Disini Tuh Karpet Teri Saya Ambil Alas Gak Enak Alas Oke Oke Kelihatan gak Ini Stopper Beloknya Ini Bautnya Kelihatan gak Ini Ada Ada Luka Juga Disini Jadi Dia Mentoknya Pas Belok Disini Teng Disini Gitu Suaranya Pas Belok Mentok Mundur Wah Tentang Suaranya Oke Ini Kan Kelihatan Di Bautnya Ada Luka Sama Ada Luka Yang Sebelas Ini Gak Ada Tuh Ya Bersitu Enggak Ada Kita Dipik Menaruhnya Enggak Ada Luka Toh Berarti Lukanya Cuma Disitu Luka Itu Lukanya Teng Gitu Oke Terus Buatnya Kenapa Kok Pakai Teplon Mas Tidak Pakai Yang Lain Apa Bering Apa Nasi Tak Ceritani Tak Ceritani Sambil Munamun Yo Tak Ceritani Jadi Kalau Pakai Bering Ringan Oke Ringan Ringan Yang kamu cari Ringan Awet Enggak Kira Awet Mas Kalau Rasin Digemui Awet Terus Yang Tak Bikin Pertanyaan Satu Lagi Resiko Kekocaan Yang Lebih Banyak Lagi Itu Bisa Terjadi Pada Yang Dimodifikasi Bering Kenapa Kok Begitu Ketika Bearingnya Pecah Tengahnya Aja Pembatas Bola Bolanya Itu Pecah Bolanya Ngelumpuk Numpuk Jadi Satu Wah Itu Goyangnya Jadi Gini Parah Kalau Pakai Busing Longgar Dikit Goyangnya Sudah Kerasa Kalau Pakai Gotri Atau Pakai Bering Walah Karu Karuan Guys Gitu Makanya Dari Pabrik Sendiri Itu Dibuat Pakai Plastik Meskipun Tipis Itu Sudah Dihitung Penggunaan Jalan Bagus Muatan Itu Sudah Dihitung Sama Pabriknya Kita Menyalahi Semua Kalau Kita Pakai Pickup Contoh Kecil L300 Pakai Edelarem Dari Pabrikan Atau Di Lembar Kir Itu Kita Tahu Muatannya Berapa Yang Harus Dimuat Berapa Terus Kita Muatnya Berapa Kita Sudah Salah Disitu Yang Kedua Jalan Di Tempat Kita Seperti Apa Yang Diukur Seperti Apa Kalau Yang Jalan Ini Yang Kondisi Lapangan Ini Kita Nggak Bisa Saling Menyalahkan Karena Disana Juga Nggak Mau Reset Atau Ngeliat Di Pelosok Tempat Kita Jalan Yang Paling Jelek Nggak Mungkin Mereka Ngitungnya Rata Sama Sama Di Negara Mereka Reset Tempat Reset Atau Apa Kalau Untuk Pemuatan Kita Yang Salah Oke Ini Kita Pasangnya Dulu Nanti Kita Lihat Di Belok Ada Kelenteng Lagi Enggak Oke Next Guys Setelah Itu Pasang Tempatnya Disana Nah Itu Kan Kelihatan Tuh Ini Kelihatan Nggak Nanti Guys Duh Nggak Kelihatan Yoh Sana Di Belakang Di Zoom Kelihatan Nggak Di Zoom Set Nah Nah Situ Kira-kira Oke Nah Itu Baut Stopper Tadi Itu Harusnya Nempel Apa Enggak Mas Ketika Belok Pull Nempel Tuh Yoh Nggak Nempel Beloknya Ada yang Kelebihan Sebelah Sebelah Sini Sampai Gini Sebelah Sampai Gini Gitu Beloknya Nah Itu Harus Nempel Pull Plug Belok Sini Plug Belok Sini Plug Gitu Jadi Nggak Akan Ada Bunyi Ketika Itu Nggak Kocak Gitu Kan Ada Bunyi Itu Karena Kocak Jadi Mak Kelenteng Genjul Gitu Jadi Ada Sepis Banyak Gitu Oke Terus Apalagi Penyebab Itu Tadi Mak Kelenteng Itu Yang Di depan Tapi Kalau Kelenteng Di belakang Rescopel Kemarin Rescopel Itu Universal Join Universal Join Nah Atau Cabang Empat Buh Karmu Pengarani Itu Kemarin Gitu Jadi Kemarin Nampak Sini Karena Unitnya Baru Nampak Yo Tak Cekin Semua Mundur Ada Kelenteng Mas Nah Mundur Pertama Kelenteng Yang Tak Dengerin Itu Karena Aku Mundurnya Lurus Yo Yang Kedengeran Si Universal Join Aku Turun Tak Coba Kopel Propeller Sub Tak Pukul Pakai Tangan Kan Ini Ringan Empuk Tangan Tak Pukul Bunyi Tank Berarti Universal Join Yang Bunyi Tank Mundur Tidak Ganti Bunyi Tank Mundur Lurus Udah Tidak Ada Belok Mentok Mundur Lagi Masih Ketek Gitu Yo Itu Ternyata Tak Lihat Di Depan Ada Bekas Langsung Dieksekusi Gitu Oke Gitu Yo Ini Penyebab Conten Didepan Sini Sebelah Kiri Selain Dijoin Segala Macem Itu Kalau Dicek Posisi Didongkrak Tidak Goyang Kemungkinan Goyangnya Belum Parah Masih Keras Didongkrak Masih Belum Bisa Tapi Ketika Dengkrak Turun Gini Tidak Glihatan Guys Aduh Tidak Bisa Masuk Kameranya Masih Pas Dipraktek Nio Di Belok Setirnya Satu Lihat Sini Satu Goyang Goyang Setir Yo Dari Atas Ngek 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 Nanti Kelihatan Mana Yang Goyang Mana Yang Goyang Goyang Gitu Bagian Staring Sistem Tapi Yang Kelihatan Yo Yang Kelihatan Itu Mulai Dari Kalau Degoyang Goyang Itu Dari Tirod Pitman Arem Idel Arem Drag Link Atau Setir Panjang Yang Di Tengah Itu Yang Kelihatan Kalau Sistem Suspensi Itu Sistem Suspensi Itu Berjoin Busing Lower Arm Busing Upper Arm Atau Busing Sayap Sekian Dulu Dari Saya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Arief Bayi Wicak Senoy Yang Bertugas Salah Mekanik Biso Paling Konyol